Kondisi korban pasca tragedi kanjiruhan semakin membaik. Satu orang anak sudah boleh pulang setelah sebelumnya mendapat perawatan intensif di rumah sakit Seyfer Anwar, Kota Malang. Kondisi korban atas nama Afrisal asal Bululawang, Kabupaten Malang mulai berangsur-angsur puli. Rapustori tim dokter RSSA telah memberikan rekomendasi untuk dilakukan rawan jalan untuk Afrisal di rumah bersama orang tuanya. Saat keluar dari ruangan galunggung RSSA, kondisi Afrisal tampak membaik meski harus berjalan dengan kursi roda. Meski masih lemas, Afrisal senang bisa pulang ke rumah bersama ibunya. Dokter memberikan bantuan berupa alat bantu kesehatan untuk Afrisal. Tim dokter berharap agar Afrisal segera sembuh. Semoga nanti anak-anak Muhammad Afrisal di perawatan selanjutnya di rumah akan semakin mudah, lebih sehat dan pulih kembali. Dokter menjelaskan Afrisal mendapatkan perawatan intensif selama 24 hari sejak tragedikan juruhan. Selama itu dirinya menjalani lima kali operasi, salah satunya adalah operasi penanaman kulit. Selanjutnya dirinya akan belajar mobilisasi bertahap. Afrisal menderita trauma di paru-paru dan luka serius di kaki. Kondisinya membaik setelah dirawat di ICU dan jangkau kulit di kakinya. Ini pasien dalam keadaan yang baik, stabil, sehingga kita pertimbangkan untuk boleh dilanjutkan perawatan di rumah dan kontrol ke poliklinik atau ke rawat jalan. Perawatan apa saja yang dijalani ada di sini, dok? Kan sempat masuk ICU juga ya dok ya? Benar sekali. Adik Afrisal ini sudah kita rawat selama 24 hari. Selama perawatan 24 hari ini sudah menjalani operasi sebanyak lima kali. Salah satunya adalah operasi penanaman kulit dan hasilnya Alhamdulillah bagus. Berhasil 100% sehingga sudah tidak didapatkan luka lagi pada adik Afrisal ini. Untuk selanjutnya, dia akan belajar berjalan atau mobilisasi secara bertahap karena selama perawatan pasien dalam kondisi berbaris atau minimum mobilisasi. Sementara itu Ibu Afrisal bersyukur anaknya sudah boleh pulang. Ibunya tak sabar ingin segera mengajari berjalan. Menurut sang ibu, dirinya sempat kelimpungan mencari anaknya di berbagai rumah sakit pas ke tragedi. Di RSSA, Afrisal ditemukan mengalami luka di kakinya yang sedang menghitam dan trauma di paru-paru. Mungkinan keinjak atau gimana ya, soalnya apa, menghutam. Bahannya itu menghutam, jadi memang harus dilakukan pembuangan itu supaya tidak terinfeksi. Jadi dia masuk ICM itu kan katanya ada di dadanya ya, apakah tidak mengerti lah, apakah tegur-tegur. Tapi sudah beberapa hari di situ, langsung sudah enak kan, sudah bagus, lebih baik anaknya, sudah bisa diajak bicara. Menghadapi kondisi ini, Amin Ayu merasa lega anaknya baik-baik saja. Terkait pengusutan kasus ini dirinya pasrah dengan kinerja pihak yang berwajib. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Dion Arista, ATV melaporkan. Terima kasih telah menonton!